Terima kasih tetap bersama kami. Dua pekan jelang Ramadan, harga ayam potong dan ikan melambung tinggi di pasar tradisional Banjarmasin. Kenaikan harga ayam mencapai 20 ribu perekor, sedangkan ikan laut kenaikannya berkisar 10 hingga 15 ribu per kilonya. Dari pantauan yang dilakukan di pasar tradisional kawasan Jalan Veteran Banjarmasin selasa kemarin, harga ayam potong dan ikan mengalami kenaikan cukup signifikan dari hari-hari biasanya. Diduga kenaikan terjadi karena menjelang bulan suci Ramadan, di mana permintaan kedua lauk tersebut cukup tinggi. Harga ayam potong yang sebelumnya dijual 40 ribu rupiah per ekornya, naik menjadi 60 ribu rupiah per ekor. Begitupun dengan ayam telur, kini dijual 50 ribu atau naik 15 ribu rupiah dari sebelumnya 35 ribu rupiah per ekor. Ada kenaikan ya? Ada kenaikan mahal, nah sekarang, nah. Berapa, kenaikan dari berapa sebelumnya? Kemarin kan dapatnya cuma 40 ribu per ekor, sekarang 60 ribu. Menurut pedagang melambungnya harga ayam di pasaran karena supai ayam dari peternak berkurang dari sebelumnya. Sekarang ini ada lagi pernah kenaikan 1000 ribu, jadi itu dua kali naik 2000 per kilo. Per kilonya berusaha? Kenapa harga yang naik ini? Berusaha 60 ribu rupiah. Barang, ini stopnya gak cukup. Selain terjadi kenaikan pada ayam potong, jenis ikan laut seperti pedah dan tuna juga mengalami kenaikan jelang Ramadan tahun ini. Untuk ikan pedah kenaikan berkisar 5 sampai 10 ribu per kilonya. Dari harga sebelumnya 40 ribu rupiah. Sedangkan ikan tuna atau tongkol naik dari 30 ribu menjadi 45 ribu per kilonya. Itu naiknya berapa pak per kilonya pak? 5 ribu sampai 10 ribu per kilonya itu. Penyebabnya apa sih pak? Apa ya? Penyebab kenaikan ini? Pada orangnya lena. Tapi ada? Berapa nih pak? Sepi ya yang kerja ya. Fluktuasi harga bahan pokok ini seakan menjadi tradisi setiap jelang Ramadan. Karena itu masyarakat berharap pemerintah turun tangan menjaga stabilitas harga. Melalui pengawasan serta menggelar berbagai operasi pasar. Dari Banjarmasin, Tuhardian, Ainews melaporkan.